Pahala dan murka jilid sepuluh. Sementara ia dengar San Bin berkata padanya dengan bersandar di ambang pintu batu bagian luar itu. Dengarkan derapan kaki kuda itu, orang yang datang ini sudah berada dekat antara Satuli saja, orang yang mendalangi kuburan ini pasti orang luar biasa, bagaimana dengan tenagamu, apa sanggup menggunakan pedang? Masih sanggup juga, sahut Inlui. Ci Utoako, coba ceritakan lagi tentang Lok Limci itu. Sudah tentu permintaan ini tidak diduga oleh San Bin, ia tidak mengerti dalam keadaan demikian ini Inlui masih iseng ajak bicara padanya. Hi, bukankah Lok Limci saat ini mungkin sudah tersebar di seluruh tempat, apalagi yang mau diceritakan sahutnya kemudian dengan heran. Di provinsi Soasai ini terdapat Lok Iiem menghiong siapa saja yang liatanya Inlui. Oh, apakah kau gagal membalas sakit hatimu itu sahut San Bin dengan tertawa mengenai gembong kalangan Lok Lim di daerah Soasai boleh dibilang sangat banyak. Aha, aku lupa memberitahukan sesuatu padamu bahwa kau punya Jisupek Tiau Imta Isu baru saja pulang dari Mongol, ia pun kebetulan berada di daerah sini, mungkin ia sudah mengetahui juga urusan penyebaran Lok Limci kita ini. Inlui menjadi heran oleh kabar ini. Hi, apa betul ia tanya? Sejak kapan dia pergi ke Mongol? Apakah kau bertemu dengan dia? Aku tak pernah bertemu dengan dia melainkan mendengar dari orang lain, sahut San Bin. SSST jangan bicara lagi, dengarkan, di luar ada orang memanggil namamu. Betul juga, baru habis ia berkata, tiba-tiba di luar terdengar ada orang lagi berseru, Inlui, Inlui kau ada di mana? Tidak salah lagi itulah suara Chiu Chui Hong, keruan seketika Inlui tertegun. Dan selagi ia hendak bilang pada San Bin agar jangan buka pintu, namun sudah terlambat, pemuda itu sudah membiarkan Chui Hong masuk. Secepat tangin Chui Hong berlari masuk, begitu melihat Inlui berada di dalam, sungguh bukan buatan rasa girangnya. Oh, In Siang Kong, betul juga kau masih berada di sini demikian serunya kegirangan, tanpa terasa ia pun meneteskan air mata. In Siang Kong baru saja sembuh dari lukanya, jangan kau genggu dia tiba-tiba Chiu San Bin menyela dari samping. Mendengar suara orang, baru Chui Hong memperhatikan bahwa masih ada seorang Chiu San Bin berdiri di sebelah. Akan tetapi segera ia menjadi gemas dengan alis menegak. Aku bicara dengan suamiku, peduli apa dengan kau dan peratnya. Habis ini ia mendekati Inlui, dengan suara rendah ia tanya lagi, In Siang Kong, apakah kau dilukai oleh Ohpek Mako? Jangan khawatir, kini sudah sembuh seluruhnya, sahut Inlui. Kemudian ia tarik tangan Chui Hong dengan pelahan. Memang betul juga kata Chiu To Ako, sebetulnya kuingin mengasuh dulu, lihatlah, hari pun sudah malam. Muka Chui Hong menjadi merah mendengar kata orang. Hektometer memangnya kau selalu membela engkau hangkatmu, sama sekali tak dikirkan diriku, demikian pikirnya dengan gusar. Akan tetapi karena Inlui sudah berkata demikian, tak enak baginya bicara lagi. Diam-diam Chiu San Bin tertawa geli di samping. Sudah tentu Chui Hong semakin mendongkol, ia mendeliki pemuda itu. Apa yang kau tertawa edam peratnya? Supaya keadaan jangan runyam, lekas Inlui menyela. Ah, perutku menjadi lapar, nona Chiu, terpaksa bikin repot padamu untuk memasak bagiku, di sini sudah ada beras, ada dendeng dan sosis. Sementara aku akan mengasuh, kalau nasi sudah siap, panggil aku. Habis ini tanpa menghiraukan orang lain ia lantai tiga masuk ke kamar. San Bin ingin ikuti nasuk, tetapi baru saja ia melangkah, mendadak Chui Hong berteriak dengan gusar. Hai, kau bantu aku menimbair dan mencuci beras keruan San Bin serba salah, terpaksa ia mundur kembali. Inlui tersenyum geli, ia senang sekali seperti anak kecil yang berbuat sesuatu yang lucu nakal. Sudah tentu San Bin sangat mendongkol, mau tak mau ia bantu Chui Hong mencuci beras, menyalakan api dan menanak nasi, sebaliknya Chui Hong bungkam dalam seribu bahasa, sama sekali ia tidak guberis orang, nyata gadis ini masih marah padanya. Di lain pihak Inlu, seorang diri sedang berpikir di kamar, ia sedang memikirkan kera bagaimana merangkap jodoh sepasang muda-mudi ini, tetapi bila ia dengar di luar sepi-sepi saja, kedua orang ternyata tidak saling menyapa dan bicara, diam-diam ia. Tertatwa geli. Ia mengerti agaknya Chui Hong keki pada San Bin dan anggap aku terlalu membelanya, sebab itulah ia iri dan gemas, kalau saja ia tahu bahwa aku sebenarnya sejenis dengan dirinya, apa dia tidak akan tertawa geli juga. Begitulah ia berpikir-pikir, pada lain saat tiba-tiba terbayang juga keadaan pada waktu dirinya bertemu dengan Tan Hong, semula ia pun merasa benci kepada pemuda ini, tak tertahan ia menghela nafas pelahan. Ia termenung-menung hingga lama, ketika tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk Chui Hong, dari luar gadis ini sedang memanggilnya. In siang kong, nasi sudah siap teriak Chui Hong. In Lui buka pintu dan melihat Chui Hong dan San Bin saling tidak guberis dan dalam keadaan yang serba canggung, tanpa terasa ia jadi tertawa geli pula. Tak kala In Lui hendak makan, kembali Chui Hong dan Chiu San Bin berebutan hendak mengisi nasi di mangkoknya, Chui Hong telah pelototi San Bin lagi. Tentu saja L.N. Lui menjadi geli pula, ia tersenyum dan menyambut mangkok yang sudah diisikan oleh Chui Hong. Teringat dalam hal ini dirinya memang terlampau kaku khawatir ditertawai In Lui, muka San Bin menjadi merah. Chui Hong, kata In Lui kemudian, Chiu Toak ini adalah Kim Tu Siao Cicu dari Jit Goat Liang Ki, pengalamannya banyak dan pengetahuannya luas, orangnya juga sangat baik, seharusnya kau mesti banyak meminta petunjuknya. Hektometer, aku sudah tahu, sahut Chui Hong dengan ketus, kau punya Gi Hong sudah tentu seorang kesatria gagah perkasa, jika tidak, mana bisa kau begitu menurut padanya. Mendengar kata orang yang tajam dan sifatnya menyindir ini, San Bin hanya tertawa getir dan serba salah, tapi Lekas In Lui coba alihkan pembicaraannya. Kata Chiu Toako, hari itu kau buru-buru pulang, kenapa sekarang kau keluar lagi tanyanya pada Chui Hong dengan tertawa. Ya, setiba di rumah, tidak antara lama ayah pulang juga, sahut Chui Hong. Tetapi wajah ayah kelihatan masam saja seperti ada sesuatu urusan yang maha besar yang mengganjal hatinya. Waktu ku tanya apakah dia ketemukan dirimu, dia bilang tidak, cuma sudah mengetahui betul-betul bahwa engkau masih berada di dalam kuburan kuno Oh Pak Mako, hanya saja ada seorang tidak memperkenankan dia menemuimu, sudah tentu aku terheran-heran oleh penuturannya itu. Cerita ini membuat Chiusan Bin merasa heran juga, karena itu ia menyelak. Ilmu silat ayahmu luar biasa dan namanya disegani kalangan Lok Lim, siapakah orangnya yang berani merintang Idyah? Mendengar pemuda ini memuji ayahnya, Chui Hong menjadi senang, kesan jeleknya pada San Bin agak berkurang juga. Walaupun demikian, ia masih tidak guberis pertanyaannya, sebaliknya ia meneruskan penuturannya kepada In Lui. Sudah berulang kali ku tanya ayah siapakah orang itu, tapi ayah tetap tak mau menerangkan. Ia hanya bilang biarpun tak takut bumi dan tak gentar langit, kata-kata orang itu tidak boleh tidak harus diturut. Ia menerangkan pula bahwa orang itu telah bilang padanya bahwa soal perjodohan tanggung di tangannya bersama In Siang Kong, oleh karenanya aku disuruh jangan khawatir. Berkata sampai di sini kedua pipi Chui Hong menjadi merah, ia menunduk dan pura-pura main bajunya, ia tak berani menatap sinar Matu In Lui yang tengah memandangnya. Diam-diam In Lui tertawa geli tercampur girang pula, tetapi juga berduka. Ia geli atas sikap Chui Hong yang malu-malu kucing itu, nyerangnya karena Chio Eng begitu menghormat kepada Tio Tan Hong, dan dukanya mengingat alas nasib dirinya sendiri. Sudah tentuin Lui mengerti orang yang diceritakan itu ialah Tio Tan Hong, tetapi ia tidak ingin menerangkannya. Memang selama belasan hari ini, kelakuan ayahku tampak sangat aneh, terdengar Chui Hong menyambung pula, sehari-hari biasanya dia suka bicara padaku tentang apa saja, tetapi belasan hari ini segala apa ia tidak beritahukan padaku. Misalnya tentang asal-lusul bangsa cilik berkudap putih itu, tentang asal-lusul lukisan dan siapa orang yang merintangi dia, semua kejadian ini sama sekali tak diceritakan padaku. Meski aku marah-marah, namun ia pun tidak pedulikan aku. Sebaliknya ayah malah menyuruhku segera mengirim surat baginya. Kirim surat tanya In Lui heran. Kirim surat kepada siapa? Chui Hong tersenyum, ia sening melihat kekasihnya tertarik oleh hal ini. Kirim kepada seorang kosen yang termasuhur di kalangan Kang Ngau, sahutnya kemudian. Sekarang tidak perlu ku beritahukan padamu, jika kau ingin bertemu dengan orang kosen itu, besok juga boleh kau ikut pergi denganku. Di daerah soasai ini mana ada orang kosen tersohor tiba-tiba San Bin menyela. Apa maksudmu na teh liap? Atau ciur cengcu? Atau hektometer? Tidak perlu kau terkas secara ngawur, sahut cuihong. Meski engkau terkenal sebagai Kim Tu Siaw Cekcu, juga belum tentu kau kenal seluruh orang kosen di dunia Kang Ngau. Karena di olok-olok, San Bin menjadi bungkam dan mendongkol. Sudahlah kalian jangan adu mulut lagi, katain Lui segera. Jika begitu, besok aku dan Ciu To Aku ikut serta denganmu. Sudah larut malam, aku ingin tidur sekarang. Habis berkata, ia dorong pintu dan masuk ke kamarnya. Cui Hang ragu-ragu sejenak, lalu ia hendak ikut masuk ke dalam, di luar dugaan In Lui lantas menjegahnya. Hang Cici, di sebelah sana masih ada sebuah kamar, kata In Lui dengan suara halus. Keruan Cui Hang menjadi malu dan juga gusar, seketika ia terpaku di tempatnya, selagi ia hendak buka suara, tiba-tiba terdengar San Bin berteriak. Aha, kuburan kuno ini betul-betul seperti suatu dunia lain, seperti istana di bawah tanah saja. Selain ruangan besar ini, masih terdapat pula beberapa buah kamar lain. Sungguh bagus sekali, demikian seru pemuda itu. Baiklah kalian tidur satu kamar, aku akan tidur di ruangan besar ini sebagai penjaga malam kalian. Hiante, lu kamu baru sembuh, kau masih perlu istirahat, hendaklah tidur siangan, jangan banyak buang tenaga dan banyak bicara lagi. Karena kata-kata yang lebih mirip berolok-olok ini, muka Cui Hang menjadi merah, dengan cepat ia lompat keluar kembali, maka tertampaklah olehnya Cui San Bin lagi memandangnya dengan romans seperti tertawa. Tetapi bukan tertawa, dan tidak buka suara lagi, sudah tentu gemas sekali Cui Hang, ia ingin sekali bacok bikin tubuh pemuda ini putus menjadi dua, maka dengan marah-marah ia dorong pintu kamar, bahkan sampai jauh malam ia belum bisa pulas memikirkan kejadian itu. Esok paginya sesudah mereka bertiga bangun, In Lui bercakap-cakap seperti biasa dengan Ciu San Bin dan Cui Hang, sebaliknya kedua orang ini saling tidak menggubris dan tidak taling menyapa. Setelah sarapan pagi seadanya dan selagi mereka bergegas-gegas hendak berangkat, tiba-tiba dari jauh terdengar pula suara ringkik kuda. Hii, cepat sekali datangnya kuda ini serusan bin melonjak kaget. Belum habis ia berkata atau suara derapan kuda sudah semakin dekat dan kembali terdengar dua kali kuda meringkik lagi. Mendengar suara kuda ini, Cui Hang menjadi haran. Eh, kenapa seperti suara ringkik kuda putih itu ujarnya? Seketika juga muka L.N. Lui kelihatan pucat pasi, ia terhuyung. Huyung hendak roboh. Dagus, dia telah mendahuluit mencari kita ke sini, marilah kita kerubut dia bersama serusan bin sembelari cabut goloknya. In Lui juga hendak lolos pedangnya, tetapi baru jari menyentuh gagang senjata, tangan menjadi gemetar, belum sempat pedangnya ditarik mendadak. Sudah terdengar suara gemuruh, tahu-tahu pintu batu di luar sudah didobrak terbuka oleh seorang pendatang, saking keras dobrakan pintu batu itu hingga pasir batu beterbangan, menyusul mana secepat terbang seekor kuda putih menerjang masuk. Tiba-tiba terdengar seruan ciusan bin, namun dia tidak geraki senjatanya melainkan terus maju memberi hormat kepada orang ini. Waktu In Lui mengawasi, ternyata penunggang kuda ini bukan Tio Tan Hang melainkan Tio Im Huwasyo yang tak terduga, karena itu semacam rasa girang dan kecewa mendadak bercampur aduk dalam hati anak darah ini hingga ia tercengang berdiri di hadapan Tio Im, sesaat tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya ketika melihat In Lui yang menyamar sebagai pria, agaknya Tio Im Huwasyo seketika juga tercengang, terdengar ia bersuara heran sekali, dan sedang ia hendak buka suara, lekas ciusan bin menarik jubahnya dan ditariknya ke samping. Pemuda ini membisikkan beberapa kata padanya, habis itu mendadak Tio Im tertawa terbahak-bahak. Sini, Lui Ji, katanya kemudian kepada In Lui. Coba lihat sini, sudah berapa tahun tidak bertemu, kini kah sudah dewasa. Karena itu In Lui lantas memanggil supek sambil maju memberi hormat. Cui Hang ikut juga di belakang In Lui dan memberi hormat sambil memperkenalkan diri. Sementara itu Tio Im sedang memandang Cui Hang, habis ini mendadak ia bergelak tertawa lagi. Haha, memang sangat cantik, cuma entah bisa menanak nasi tidak serunya berseloroh. Adik Ipar ini pandai sekali, tidak cuma menanak nasi, bahkan bisa mengolah sayur-mayur lezat, tiba-tiba San Bin menyambung. Bagus, bagus ujar Tio Im pula. Dalam dua hari ini sudah tujuh delapan ratus liku tempuh, perutku sedang kelaparan. Nah, lekas pergi menanak nasi dan membuat sayur. Sejenak Cui Hang menjadi bingung, biarpun perutmu lapar juga tidak pantas bersikap kasar-kara begini, ayahku sendiri belum pernah memerintah aku dengan lagu suara kasar begini, demikian pikir gadis ini dengan menjengkol. Sesudah menambat kudanya, Tio Im Hwasyo lantas ambil tempat duduk, habis ini kembali ia mendesak lagi. San Bin Hyantit, kau pun boleh membantu Titu, istri keponakan, menanak nasi, berasnya perlu tiga kati, sayurnya tidak perlu banyak-banyak, kalau enam tujuh macam sudah cukup. Begitulah dengan tidak sungkan-sungkan Tio Im Hwasyo memberi perintah pada Cui Hang keruhan gadis ini menjadi kikuk dan serba salah. Kenapa supek dan giheng Nen Lui orang kasar begini semua, sama-sama orang aneh yang tak punya sopan santun demikian di dalam hati Cui Hang menggerut tuh. Tetapi di hadapan Nen Lui ia tak berani banyak omong, terpaksa dengan mula menjengkit kurang rela ia pergi ke dapur buat mengolah santapan. Dalam pada itu seperti di perintah Tio Im tadi, San Bin telah ikut masuk dapur juga, Cui Hang yang sudah kandung gemas, tiba-tiba ia tumplekan amarahnya kepada pemuda ini. Tidak perlu bantuanmu teriaknya gusar. SSST, pelahan serikit, sahut San B mendesis dengan tertawa, masa kau tidak tahu supek Nen Lui adalah Hwasyo kasar? Jika kau bikin ribut dengan aku di sini, bila dia tahu. Tentu akan mendamperatmu di hadapan Nen Lui. Betul juga, karena ditakut-takuti. Cui Hang tak berani pentang mulut lagi, tetapi dengan muka merengut ia melototi San Bin. Pula napsu makan Hwasyo itu sangat besar, coba, enam tujuh macam sayur ia bilang tidak perlu banyak-banyak, apakah seorangkah sanggup menyelesaikannya dengan tertawa San Bin tambai pula? Mendengar nasihat ini, Cui Hang pikir memang benar juga, namun masih belum hilang rasa mendungkolnya, ia mencibir ke jurusan di mana Tiawim duduk. SSST, mereka berdua supek dan sutit sedang bicara, jangan kau gangguh mereka, kembali San Bin mendesis lagi. Watak Hwasyo kasar ini tidak enak diladeni, kau harus hati-hati. Saking mangkelnya hampir saja Cui Hang berteriak menangis. Bagus, kalian bertiga supek dan sutit dan bersaudara pula. Hanya aku saja orang luar, biar ku tanyain Louis, demikian ia. Ngambek. Tapi pada waktu itu juga di luar sana tiba-tiba Tiawim Hwasyo berdehem sekali, sebenarnya Cui Hang hanya gertak sambal saja, seketika ia mengkret dan terpaksa masak dibantu Cui San Bin. Diam-diam San Bin tertawa geli, ia sengaja membujuk dan menasehati Cui Hang, tujuan sebenarnya tidak lain supaya Tiawim Hwasyo bisa bicara lebih leluasa dengan In Lui. Dia tidak tahu bahwa In Lui mempunyai tujuan sendiri, ia justru sengaja membiarkan pemuda ini lebih berdekatan dengan Cui Hang. Selagi San Bin dan Cui Hang masuk dapur memasak, ia lantas ceritakan pada supeknya tentang Kero bagaimana ia dipungut mantu di Hak San Cheng. Keruan cerita ini membuat Tiawim Hwasyo terbahak-bahak saking geli. Sehabis tertawa, tiba-tiba Hwasyo ini berkata kepada In Lui dengan sungguh-sungguh. Enak sekali kau berada di sini, tetapi lantaran dirimu aku hampir mati kaku dibikin marah di Mongol. Tentu saja In Lui terkejut. Lui Ji, terdengar Tiawim meneruskan, masih ingatkah pada waktu kau kembali ke Tiongkok dengan Nengkongmu dahulu? Ingat, tak kala itu adalah tahun ketiga Cheng Tong, tahun kerajaan, sahut In Lui. Dan tahun ini tanya Tiawim pula. Tahun ini adalah tahun ketiga belas Cheng Tong. Ya, tepat sekali, hanya sekejap saja sudah genap sepuluh tahun, kata Tiawim dengan menghela nafas. Sepuluh tahun yang lalu, dengan samsepekmu Ciatian Lio'a pernah aku berjanji di luar Gambun Koan bahwa yang satu membesarkan anak piatu dan yang lain membalas dendam, aku bertugas membawamu kembali ke Siauhan San untuk diserahkan kepada Simuai, sedang dia berkewajiban jauh menuju ke Mongol untuk membunuh pengkhianat Tio Chong Ciu untuk membalas sakit hatimu. Kejadian ini oleh gurumu tentu sudah lama diceritakan padamu bukan? Menyinggung urusan ini, Mata In Lui menjadi basah. Ya, sudah lama dia ceritakan, banyak terima kasih kepada para supek yang telah menaruh perhatian atas diriku, sahutnya kemudian. Ha, tetapi terima kasihmu ini agak dini kau ucapkan, kata Tio Im dengan menghela nafas. Ia merandek sejenak, lalu sambungnya lagi, aku telah berjanji dengan Tian Hoa Sute dalam tempo setpuluh tahun kemudian, jadi tahun ini, untuk bertemu kembali di suatu tempat di luar Gambun Koan. Tidak terduga setiba waktu yang dijanjikan, dia tidak tampak batang hidungnya, sedang menurut berita yang bersimpang siur tersiar, ada yang bilang mati hidupnya tidak diketahui, ada pula yang bilang dia sudah ditawan Tio Chong Chiu. Oleh sebab itu seorang diri aku lantas pergi ke negeri musuh itu, aku telah mengintai ke negeri Watze, sebab kuanggap jika sampai terjadi sesuatu atas diri Tian Hoa Sute, maka kewajiban membalas dendam itu terpaksa harus kuambil alih. Kata Suhu, ilmu silat Chia Supek sangat tinggi, perkasa dan cerdik pula, agaknya beliau tidak sampai mengalami nasib malang di negeri musuh selain Lui. Ya, memang ilmu silat Tian Hoa sangat tinggi, kalau tidak, tentu aku sajalah membalaskan sakit hatimu, kata Tio Im. In Lui menjadi heran oleh jawaban ini. Kata-kata Chia Supek ini membuat aku tidak mengerti, tanyanya segera. Mendadak Tio Im mengebrak meja hingga sebagian ujung meja marmer itu sempal. Aku pun sangat tidak mengerti, seru Tio Im. Habis ini lagi-lagi ia menghela nafas dan meneruskan penuturannya. Setelah aku menyelunduk masuk ke Watze, diam-diam aku mencari kabar, tetapi sampai lama belum menemukan jejak Tian Hoa Sute. Ingin membalas dendam, bangsat Tio Klong Chiu itu selalu dijaga Ciam Tai Biat Beng, penjagaan di sekitar istananya sangat rapat pula hingga tidak gampang buat turun tangan. Hatiku sudah gelisah sekali, sehari seperti setahun saja ku lewatkan di Watze. Tak terduga, sampai pada bulan yang lalu, tiba-tiba aku memperoleh kabar bahwa Ciam Tai Biat Beng sudah tidak berada di samping Tio Klong Chiu lagi, mungkin ditugaskan oleh bangsat itu ke suatu tempat. Setelah ku selidiki dan memang benar, maka pada suatu malam yang gelap gulita dengan angin meniup santer, seorang diri aku lantas memasuki istana wakil Perdana Menteri Bangsat Siti itu. Istana Bangsat itu ternyata sangat luas, ia pun pandai menikmati segala keindahan, di negeri dingin seperti itu telah dibangunnya sebuah taman besar yang mirip seperti taman di daerah Kang Lam, gedung Perdana Menteri yang dibangun juga meniru bentuk loteng susun di daerah Soh Chiu Dao Haug Chiu. Setelah aku tubruk sini dan teriang sana, akhirnya aku dapat menangkap seorang kacung, dari kacung inilah baru ku dapat tahu bangsat Siti itu tinggal di suatu gedung susun pada ujung timur taman itu. Saat itu sudah antara jam 3 pagi, tetapi aneh sekali, aku dapatkan bangsat itu masih belum tidur, seorang diri ia duduk di kamar dan sedang menulis dengan menunduk, sedikitpun ia tidak merasa bahwa di luar jendela ada orang sedang mengincar jiwanya. Waktu itu di tanganku sudah siap 3 buah Kim Chi Piao, senjata gelap bentuk metu uang, demi melihat kesempatan baik itu, tanpa ayah lagi segera ku timpuk dengan kero berantai, ku arah dia punya Chiang Tai Hiat, So An Ki Hiat dan Kim Cho An Hiat, seranganku selamanya 100 kali timpuk 100 kali kena, jangankan dia sedang menulis dengan tekun, seumpama orang yang berilmu silap tinggi sekalipun dan sudah berjaga-jaga sebelumnya, sukar juga menghindarkan seranganku. Siapa tahu begitu senjata rahasia menyambar, segera terdengar suara krang-krang 3 kali dengan nyaring dan keras, 3 metu uang yang kutimpukan itu telah jatuh semua di hadapan bangsat itu. Dalam kamar itu ternyata dipasang pula pintu rahasia dan dinding berlapis, ketika bangsat Shityo mundur ke dekat dinding, lalu ia menghilang ke bagian lain. Waktuku lompat masuk dengan cepat dan menjamret, tetapi hanya berhasil menarik robek ujung bajunya saja, dan pada waktu itu juga, mendadak melompat keluar seorang terus memukul, sekali hantam dia bikin aku jatuh tersungkur. Luigi, coba terkah, siapakah orang itu? Jangan-jangan Giam Tai Biat Beng sebenarnya tidak pernah pergi melainkan sengaja pasang perangkap untuk menjebak Musahut Inlui tanpa pikir. Tetapi sehabis mengucapkan kata-kata ini, mendadak teringat olehnya pada permulaan bulan yang lalu, sewaktu di luar Gan Bun Koan bersama-sama dengan Kim Tsu Chiu Kian, mereka berdua sudah pernah menempur Giam Tai Biat Beng, maka terkaannya tadi terang salah, karena itulah ia menjadi heran dan sangsi. Mungkinkah Ciam Tai Biat Beng memiliki ilmu Gep yang bisa membagi tubuhnya menjadi dua ia menyambung lagi, tetapi kalau bukan Ciam Tai Biat Beng, habis siapa lagi yang mempunyai ilmu silat begitu tinggi? Namun Tiaw Im Huwasyo lantai mendengus. Jika Ciam Tai Biat Beng tentu tidak perlu dibuat heran, katanya kemudian dengan gemas. Orang ini justru adalah saudara seperguruanku yang mirip saudara sekandung sendiri, Cia Tian Hoa adanya. Dia sam supek in lui menegas dengan matu, terbelalak. Ya, dia Cia Tian Hoa. Karena itulah maka aku hampir mati dibikin gusar, katanya lagi. Dan waktuku bentak menanyai dia, apa janji sepuluh tahun yang lalu sudah kau lupakan? Kau ingin balas dendam atau memupuk dendam, siapa duga ia balas mementaku dengan metemelotot, susul menyusul tiga kali sambaran pedangnya mendesak aku keluar dari gedung itu dan dengan kencang ia terus mengudak. Di antara saudara seperguruan dia memam, punya ilmu silat yang paling kuat, dengan sendirinya aku tahu sekali-kali bukan tandingannya, tetapi tak kalah mana aku sudah terlalu gemas dan kalap, karena itulah aku jadi lupa daratan, begitu ku putar tubuh, segera aku mengadu jiwa dengan dia. Tetapi aneh juga, kalau di dalam gedung tadi dia serang aku secara kejam dan tak kenal ampun, sebaliknya sesudah di luar rumah sekarang dia tidak balas seranganku, berulang kali ia berkelit, malah mendadak ia berkata padaku dengan suara tertahan, apakah tahu siapakah Tio Gong Chiu ini, saking sengitnya aku dan berat dia, apapun juga katamu, tidak mungkin bangsa Chiti itu kau jadikan orang baik-baik. Segera pula aku membacok dengan golokku. Oleh karena ku harus menggunakan ginkang dan berjalan malam, maka tidak leluas aku bawa tongkatku yang berat, aku hanya membawa golok pendek, karenanya aku tidak biasa memakainya, sudah tentu tidak bisa kulukai dia. Sesudah ku serang lagi dua kali, mendadak terdengar dia berkata pula dengan suara tertahan hektometer, sungguh suheng yang ceroboh. Habis itu ia mendesak maju, sekali ulur tangan ia tutup aku punya nuwi muahiat hingga seketika aku lemas kesemutan, segera ia gendong aku di punggungnya, sementara itu suara girang di gedung Perdana Menteri itu sudah riuh ramai, para jago pengawal yang dinas malam telah terkejut dan berbondong-bondong datang. Cepat dia gendong aku dan melayang pergi, sesudah berputar dan menikung beberapa kali, sekejap saja sudah sampai di suatu sudut taman yang terpencil dan sepi, di sana masih terdapat sebuah kandang kuda yang terbikin bagus. Dari kandang kuda ia tuntun keluar seekor kuda putih dan diserahkan padaku setelah lebih dulu melepaskan tutukannya atas diriku. Habis itu ia bisiki padaku pula. Sudah bersaudara sekian lamanya, masa belum kenal orang macam apa diriku ini? Lekas lari, lekas. Tetapi aku tidak rela naik kuda begitu saja, kataku padanya, sebelum kau jelaskan padaku, betapapun aku tak mau pergi, karena ini air mukanya berubah, mendadak dengan suara bengisya berkata lagi, jika tidak segera kau pergi, jangankah sesalkan aku tak berbudi, tidak saja kau harus keluar dari istana ini, bahkan ku beri batas tempo padamu tiga hari harus kau tinggalkan Mongolia, jika tidak, nyawamu akan melayang. Aku menjadi gulsar, segera ku serang dia pula dengan goloku, namun berbalik senjataku direbutnya dan dipatahkan, seketika pula. Aku dilemparkan ke atas kuda sambil mementak padaku apa betul kau tidak ingin hidup lagi? Sungguh tidak pernah ku duga bahwa dia bisa bersikap kejam dan tak berbudi, pikirku, kalau dia sudah ingkar janji dan hianati kawan, jika betul nyawaku melayang percuma di sini, lalu siapa yang mengetahui dia adalah murid murtad dari perguruanku? Tidakkah sementara ini ku hindari dia dulu, elak baru ku cari dia lagi untuk bikin perhitungan? Kuda putih yang dia berikan padaku ternyata gagah luar biasa, pula tidak gampang menurut pada penunggangnya, untung aku ada sedikit kemampuan hingga dengan paksa ku taklukan dia, dengan kuda itulah ku terjang keluar dari istana perdana menteri itu, di belakangku dikejar ratusan orang, malahan terdengar pula mereka berteriak dan mementak-mentak, Hai, bangsat, besar sekalinya limu berani mencuri kuda pusaka Chai Siang. Ha, kiranya kuda putih ini adalah binatang tunggangan Tio Chong Chiu sendiri, pantas begitu bagus. Sesudah binatang ini ku taklukan, ia lari secepat terbang, sungguh lain daripada yang lain kuda ini, maka tidak antara lama para pengejar itu sudah tertinggal jauh di belakang dan tidak mungkin bisa menyusulku lagi. Malam itu benar-benar aku hampir mati dibikin gusar olehnya, tetapi di luar dugaan malah mendapatkan seekor kuda mestika. Kuda putih yang dibuat cerita olehnya itu justru ditambat di pelataran, agaknya binatang ini seperti mengerti Tio Im lagi bicara tentang dia, maka kembali ia meringkik sekali lagi. Waktu In Lui menoleh, ia lihat kuda putih ini sangat mirip dengan kuda Tan Hong Chiu Ya Sai cuma, hanya pada kuda ini bulu lehernya bertambah secomot berwarna coklat, agaknya asalnya suatu keturunan. Lui Ji, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Tio Im kemudian ketika melihat In Lui termenung-menung. Aku sedang berpikir kalau Sam Supek sudi bekerja pada musuh, mana mungkin dia memberikan kuda mestika ini padamu? Padahal kuda ini katanya milik Tio Chong Chiu, sahut si gadis. Ya, memang aku juga merasa tidak mengerti ujar Tio Im. Tanpa kuda mestika ini aku pun tak bisa lolos dari Mongol. Sungguh hal ini sangat mencurigakan orang kata In Lui lagi dengan menggeleng kepala. Siapakah manusia Tio Chong Chiu itu? Apakah dia? Tiba-tiba Tio Im gebrak meja lagi hingga meja marmer itu sempal pula sebagian. Hektometer, itu Tio Chong Chiu Trang adalah pengkhianat yang turun-tumurun menjadi pembesar di negeri Watszai serta membantu negeri itu mencaplok negara kita, seorang pengkhianat besar yang dikena rakyat seluruh negeri, apakah kau kira dia seorang baik? katanya dengan gusar. Demi ingat nasib pengkongnya yang tersiksa selama 20 tahun disuruh angon kuda di tanah bersalju itu, hati In Lui menjadi sakit seperti diiris-iris. Ya, dia adalah penjahat yang tidak bisa diampuni, dan juga musuh besar keluarga ku katanya kemudian dengan suara rada gemetar. Tetapi, apa tidak kau lihat asal-usul dirinya? Karena pertanyaan ini, biji metu, Tio Im kelihatan berputar, tiba-tiba seperti ingat sesuatu, dari saku dikeluarkannya segulung kertas. Melain itu waktu hendak ku bunuh Tio Chong Chiu, demikian ia menutur sambil mementang kertas itu, karena tidak kena. Sasarannya dan aku didorong pergi oleh pukulan Tian Hoa, kebetulan sekali aku jatuh di atas meja tulis Tio Chong Chiu, tanganku meraih sekenanya, tahu-tahu dapat ku sambar kertas tulis ini, yakni apa yang ditulis Tio Chong Chiu waktu itu. Aku pikir bangsat itu tidak tidur sepanjang malam. Apa yang ditulis ini mungkin surat rahasia, maka telah kumasukkan saku kertas surat ini. Sialan, tulisannya ruat seperti cakar ayam, meski dapat ku baca beberapa huruf, tetapi apa yang ditulis olehnya satu huruf pun tidak ku kenal. Coba kau baca, tiap-tiap baris tulisannya terdiri dari tujuh huruf, tak banyak tak kurang, seluruhnya terdiri dari dua puluh delapan huruf, jangan-jangan bukan sesuatu rahasia, melainkan apa yang disebut syair atau sanjak segala. Karena kata-kata Tio Im yang lucu ini, Inlui tertawa, ia terima juga kertas tulis itu dan dibacanya dengan teliti, habis ini ia hanya diam saja. Apa yang ditulis anak kura-kura itu tanya Tio Im. Sebuah syair, sahut Inlui. Lalu dengan suara pelahan ia dendangkan syair itu. Ternyata syair ini adalah syair yang pernah dinyanyikan oleh Tan Hong di hadapan Inlui tatkala terharu sambil memandangi lukisan tempoh hari itu. Sepanjang malam pengkhianat itu tidak tidur, apa perlunya cuma menulis syair ini ujar Tio Im sambil berkerut kening. Apa maksud syairnya? Selelah termangu-mangu sejenak, kemudian baru Inlui menerangkan. Syair ini sebenarnya sebuah syair jaman song, tetapi bait pertama dan terakhir masing-masing telah diganti satu huruf oleh Tio Chong Chiu. Baris pertama sebenarnya melulu terdapat kata Hang Chiu, tetapi olehnya sengaja ditambah lagi dengan Soh Chiu. Inilah yang sangat mengherankan, apakah sebabnya ia berbuat demikian? Ah, Chong Chiu titik. Chong Chiu, untuk apa berulang-ulang kau sebut nama pengkhianat ini Tio Im menjadi haran. Tadi kau bilang istana Tio Chong Chiu dibangun sebuah taman raya seperti apa yang terdapat di daerah Kang Yang. Bukan tiba-tiba Inlui bertanya. Aku belum pernah ke Soh Chiu, tapi ku tahu juga taman di Soh Chiu sangat terkenal, entah apa yang dibangun oleh Tio Chong Chiu itu serupa dengan taman di Soh Chiu? Ya ya, sama, sahut Tio Im. Tampaknya bangsa Tio sangat menyukai Soh Chiu. Karena jawaban ini, Inlui termangu-mangu lagi, dengan menunduk kembali ia menyebut, Chong Chiu. Chong Chiu. Hi, Luigi, apakah linglung? Tanya Tio Im kaget. Kiranya sesaat itu apa yang pernah diceritakan Tan Hang padanya sekilas berkelebat dalam sanubarinya. Mendadak Inlui mendongak. Ah, sekarang tahulah aku. Tio Chong Chiu adalah keturunan Tio Suseng katanya tiba-tiba. Tatkala itu kira-kira baru 70-80 tahun sejak dinasti Beng didirikan Beng Tai Ico Chiu Guan Chiang, maka peristiwa tentang Tio Suseng masih banyak dibuat cerita di kalangan rakyat. Keruan Tio Im tercengang mendeng kata Inlui tadi. Tio Suseng ia menegas. Tio Suseng yang berebutan tahta dengan Gu Guan Chiang itu. Ya, dahulu Tio Suseng menjadi raja di negeri Tai Chiu, Chiu Raja, nama Tio Chong Chiu ini bukankah sudah jelas mengatakan bahwa apa yang dia Chong, puja, adalah Tai Chiu yang didirikan leluhurnya, dan bukan Tai Beng, Beng Raya, yang didirikan oleh Chiu Guan Chiang. Hei, kenapa kau berpikir sampai begitu jauh? Seperti main teka teki saja, ujar Tiat Im Hwasyo heran. Tetapi Inlui masih menunduk dan berpikir pula, tanpa gubris kata-kata orang. Peduli apa dia keturunan Tio Suseng atau bukan, sudah terang dia bantuat Zee, apapun dia bukan orang baik-baik, teriak Tio Im. Memang betul kata Muji Supek, sahut Inlui dengan perasaan yang kesal dan kusut. Bila dia terkenang pada tingkah laku Tio Tan Hong waktu mereka dalam perjalanan bersama, ia pikir, kalau Tan Hong sudah berkeras melarikan diri dari Mongol, agaknya dia bukan orang segolongan ayahnya. Tetapi Tian Hoa Supek yang namanya terkena di seluruh negeri, jika Tio Gong Riu adalah pengkhianat yang harus dibunuh, mengapa Sam Supek tidak mampuskan dia, tapi malah melindunginya. Keraguan inilah yang membuat Inlui tidak habis mengerti. Tetapi tidak peduli Tio Chong Chiu dan Tio Tan Hong baik atau busuk, bagaimanapun juga mereka adalah musuh besar keluarga In, ini adalah pesan tertulis dalam surat darah yang ditinggalkan Ngkong Den Lui sendiri dan dengan tegas menyatakan siapa saja dari keluarga Tio harus dibunuh habis-habisan. Pertentangan batin inilah yang membuat susah hati gadis ini. Sementara itu terdengar Tiao In Thues menghela nafas dan berkata pula, sama sekali tidak pernah kupikirkan bahwa Tian Hoa Su Te bisa tersesat sebegitu rupa dan ternyata bisa melindungi bangsat itu, kini hubunganku sebagai saudara perguruan dengan dia sudah putus, kembaliku ini justru memohon pada Su Cho, kakek guru, agar tiga tahun lebih cepat mengijankan gurumu turun gunung. Ilmu silat kegurumu kira-kira setaraf dengan Tian Hoa, kalau ditambah aku lagi pasti dapat membinasakan dia. Karena orang menyebut gurunya, mendadak In Lui jadi teringat pada suhunya. Ia ingat pada malam sebelum dirinya turun gunung, gurunya telah mengadakan perjamuan perpisahan, dalam mabuknya menuturkan semua kisahnya. Dari cerita gurunya itu, ia menarik kesimpulan bahwasannya Sang Guru yang sudah dihukum selama 10 tahun tidak boleh keluar rumah atau tidak urung masih terkenang kepada Tian Hoa Su Pe, maka dapat dibayangkan betapa dalamnya percintaan mereka, jika gurunya mengetahui juga urusan sekarang ini, entah betapa ada akan berduka hati. Kuda yang dia berikan ini kini justru berguna sekali, dengan kuda ini menuju ke Xiao Han San, tidak sampai sebulan akan sampai di sana, demikian Tian Hoa Suu buka suara lagi dengan tertawa. Haha, sungguh seekor kuda bagus. Haha. Begitulah setelah mereka mengobrol agak lama, Cui Hang dan San Bin akhirnya mengantarkan santapan yang sudah selesai dimasak, sehabis taruh nasi dan sayurnya, segera San Bin mendekati kuda putih itu sambil tiada hentinya memuji akan kebagusannya. Sebaliknya tanpa sungkan lagi Tiao Im Egera makan masakan yang disajikan itu, tidak seberapa lama, seluruh nasi dari beras tiga kati itu disapu bersih. Ha, boleh juga masakanmu. Nasinya wangi, sayurnya lezat pula demikian ia memuji Cui Hang sambil tepuk-tepuk perutnya yang melembung. Rasa mendongkol Cui Hang rupanya masih belum hilang, ia hanya balas dengan senyum tawar saja, habis ini ia berpaling ke jurusan lain untuk melihat kuda mestika itu. Kuda mestika ini sudah bagus, tapi masih ada kuda mestika lain yang terlebih bagus dari dia, sungguh sekali ini aku si Hwasyo harus mengaku kalah demikian. Tiao Im Hwasyo berkata lagi dengan tertawa. Apa masih ada kuda lain yang lebih bagus? Tanya San Bin Heran, pemuda ini ahli dalam hal memilih kuda, ia tahu kuda putih ini lain daripada yang lain. Ya, ternyata di jagad ini masih terdapat kuda yang lebih bagus dari ini sahut Tiao Im. San Bin, kau gunakan nama Kim Tzu Che Chu dan nama Cio Eng telah menyebarkan Lok Lim Chi, hal ini baru kemarin dulu ku ketahui. Para tokoh terkemuka kalangan Hek Tzu di Soasai semua ku kenal, aku si Hwasyo biasanya memang suka cari tahu, maka dengan kuda ini telah ku selidiki, kiranya tujuan kalian menyebarkan Leng Chi adalah hendak menangkap seorang pemuda sastrawan berkuda putih juga, orang ini betul-betul terlalu berani, kini bahkan ia sudah melakukan sesuatu yang bikin geger seluruh Lok Lim. Cui Hong, San Bin dan In Lui bertiga jadi tertarik oleh cerita ini. Apa yang telah dia lakukan tanya mereka berbareng. Ciu Hyantit, Pek Ma Suseng, pemuda sastrawan berkuda putih, yang kalian uber itu orang macam apa, biarlah sementara ini aku tidak perlu tanya, tetapi kalau melihat tindak tanduknya, betul-betul lihat seorang kesatria sejati kata Tiao Im Hwasyo kemudian. Pikir saja, kalau orang diuber oleh para tokoh kalangan Lok Lim dengan menyebarkan Lok Lim Chi, melarikan diri saja khawatir terlambat, tapi ia berbalik mendatangi tempat orang. Mendatangi tempat orang? Siapa yang dia ditangi tanya San Bin pula terheran-heran. Bukan mustahil semua orang yang terima perintah Lok Lim Chi yang kukirim sudah dia datangi seluruhnya sahut Tiao Im Hwasyo. Kemarin dulu waktu aku mencari tahu ke dia mana Tai Hiap, justru dia baru saja menerima surat belati, surat yang disertai tancapan belati, dari Pek Ma Suseng itu yang menjanjikan padanya tujuh hari kemudian supaya bertemu di rumah Chin San Kai Pitu Hoan. Apa? Chin San Kai Pitu Hoan serusan Bin dan Cui Hang berbareng dengan kaget. Manusia macam apakah Chin San Kai Pitu Hoan ini meski tidak diketahui oleh En Lui, tapi dari wajah mereka yang terkejut demi mendengar nama itu, ia dapat menduga pasti bukan orang sembarangan. Ya, betul, Chin San Kai Pitu Hoan, sahut Tiao Im. Coba bukankah nyalinya terlalu besar? Maka sesudah ku berangkat dari tempat Na Tai Hiap, petangnya aku tiba di tempat Leong Ce Chu, ia pun baru saja menerima surat belati dari Pek Ma Suseng dan juga berjanji tujuh hari lagi bertemu di rumah Chin San Kai Pitu Hoan, Na Tai Hiap dan Leong Ce Chu. Keduanya adalah jago terkemuka dunia persilatan, sudah tentu ilmu silat mereka bukan macam jago silat tukang jual jamu, tapi toh rumahnya dimasuki pemuda berkudep putih ilu dan ditinggalkan surat dengan tancapan belati, habis ini baru mereka tahu. Dari sini tidaklah bisa dibayangkan ilmu kepandayan Pek Ma Suseng itu betul-betul sangat mengejutkan orang. Cerita terakhir ini sudah tentu tidak mengejulkan In Lui, sebab anak darah ini pada pertama kali berjumpa dengan Tan Hong sudah pernah dipermainkan beberapa kali, maka ia sudah kenal betapa hebat ilmu entengi tubuh Tan Hong. Sebaliknya tidak demikian dengan Chiu San Bin dan Chiu Chui Hong, mereka berdua inilah sampai ternganga saking heran. Dan karena rasa ingin belajar kenal, dengan andalan kudaku yang bisa lari cepat, segera aku mengudapah Masu Seng itu, Tiaw In melanjutkan lagi. Betul juga akhirnya di tanah datar sebelah utara hingkan aku menemukan jejaknya, aku percepat kuda-kuda mengejar seperti terbang, akan tetapi bila aku cepat, dia ternyata terlebih cepat, sepanjang jalan hanya terdengar suara tertawanya yang panjang dan tiada hentinya, bahkan dari jauh dia berteriak padaku. Hai, apakah kau juga sudah terima Lok Lin Chi dari Hang Tian Lui? Sayang aku belum tahu tempat kediamanmu, maka aku belum mengunjungimu, biarlah tujuh hari kemudian datang saja ke rumah Chin Sam Kepit Su Hoan. Nyata ia anggap aku sebagai orang yang hendak menangkapnya, namun aku masih terus mengudak, tetapi kudanya memang lebih cepat, maka tidak berapa lama, di tanah datar itu hanya kelihatan satu titik putih saja yang semakin jauh, tidak mungkin untuk menyusulnya. Malamnya aku tiba di tempat Hek Cheng Chu di Saekuan, di situ baru aku tahu bahwa pada waktu Maghrib H.C.K. Cheng Chu juga baru saja menerima surat belati dari Pek Masu Seng itu, tampaknya kudap putihnya dibandingkan kudap putihku ini masih lebih cepat setengah hari. Sungguh hebat, ujar Chu San Bin. Chin Sam Kepit Su Hoan biasanya berdiri di luar garis Pek Tu dan Hek Tu, jejaknya selama ini sangat dirahasiakan, sedang bangsat berkudap putih ini baru saja. Datang dari Mongol, kira bagaimana dia bisa mengetahui kediaman Pek Tu Hoan. Karena ucapan pemuda ini, Tiau Im Hwasyo dan Chiyo Chuihang merasa heran dan terkejut. Tiai Im Hwasyo terkejut oleh karena mendengar kata Mongol, sedang Chuihang heran sebab mendengar San Bin menyebut nama Chin Sam Kai Pek Tu Hoan, agaknya pemuda ini sudah cukup kenal juga siapa orang Kosen ini. Pek Tu Hoan tinggal di suatu pedusunan kecil bernama H.O. Ulog yang terletak di antara tapal batas Provinsi Hopak dan Soasai, tutur Tiau Im lebih lanjut, hal ini pun baru ku ketahui kemarin dulu dari Natai Hiap, tetapi dia yang baru datang dari Mongol, kenapa bisa mengetahui begitu jelas setiap tokoh terkemuka di daerah Tiori Goan ini? Sungguh hal ini sangat mencurigakan, jangan-jangan. Tiba-tiba Tiau Im Hwasyo tidak meneruskan perkayaannya. Karena itu H.Ing Lui lantas menyelah. Kalian terus bicara tentang Chin Sam Kai Pek Tu Hoan, sebenarnya Chin Sam Kai Pek Tu Hoan ini manusia macam apa? Tidak kautanya pun akan ku ceritakan, sahut Tiau Im Hwasyo. Keluarga Chin Sam Kai Pek Tu Hoan ini adalah satu keluarga yang paling aneh kelakuannya, di kalangan bulim. Keluarganya turun-temurun selalu patuh pada suatu peraturan yang aneh luar biasa, yakni asal lelaki, bila sudah menginjak usia 16 tahun harus dicukur gundul dan menjadi hwasyo pengembara, sesudah genap setengah tahun baru diperbolehkan piara rambut dan kembali hidup reman lagi, tetapi belum juga boleh berumah tangga melainkan harus jadi pengemis selama 10 tahun lagi, halau genap 10 tahun menjadi pengemis, habis ini baru boleh menikah dan berumah tangga. Oleh sebab itulah lelaki dari keluarga. Pit paling cepat harus berumur 36 tahunan haru bisa menikah. Rupanya keturunan keluarga Pit yang selama ini tidak subur dan selalu seorang berputera seorang bukan mustahil banyak berhubungan dengan kelambatan perkawinan mereka itu. Imusilat Pit Tsu Hoan sangat tinggi dan sukar diukur, 10 tahun ia menjadi hwasyo dan 10 tahun pula menjadi pengemis, akhirnya kembali menjadi preman dan mengasingkan diri, oleh karena dia banyak melakukan hal-hal yang aneh dalam kalangan padri, pengemis dan umum, maka dia memperoleh nama julukan sebagai Chin Sem Kai artinya penggoncang tiga kalangan. Chiu Hyantit, Pit Tsu Hoan ini sudah lama tinggalkan kalangan padri, pengemis dan partikelir, ia pun tidak merupakan orang aneh lagi di kalangan Hek Tu dan Pek Tu, apa mungkin dia mau terima sebaran Lok Lim Chi kalian dan ikut campur tangan dalam uruan ini? Mana beraniku kirim Lok Lim Chi padanya sahut Chiu San Bin? Tetapi kalau Pit Lo Chiampu mau turun tangan membantu, itulah yang kuharapkan mana beraniku bilang mengundangnya. Kau sudah minta ayahku ikut menyebarkan Lok Lim Chi, soalnya sebenarnya untuk urusan apa tanda tanya tiba-tiba Chiu Hyang bertanya. Si bangsa cilik berkudep putih itu sebenarnya siapa? Sebab hendak membalaskan sakit hati suamimu sahut Chiu San Bin dengan tersenyum. Mengenai bangsa cilik berkudep putih itu, dia adalah putra satu-satunya dari pengkhianat besar Tio Chong Chiu, juga musuh besar Inlui Hyante. Ia merandek sejenak, termenung, habis ini baru berkata lagi. Menurut pandanganku, Pit Lo Chiampu pasti akan turun tangan. Membantu. Cuma sayang aku tidak tahu dia tinggal di desa Haolok. Jika tahu, tentu aku sudah mohon Chiu Lo Chiampu bersama ayah menulis surat padanya. In Siang Kong, apa betul bangsat berkudep putih itu adalah musuh besarmu tiba-tiba Chiu Hyang tanya Inlui. Seketika air muka Inlui pucat pasi. Em, ya ya betul. Dia adalah musuh keluarga ku sahutnya kemudian dengan suara lak lancar. Diluar dugaan keterangan ini malah membuat Chiu Hyang merasa senang. Kalau begitu, seharusnya kau berterima kasih padaku, katanya dengan tertawa. Habis ini ia merogoh keluar sepucuk surat yang terlekat rapat dengan sampulnya dan berkata pula. Memang ayahku sudah lama ingat pada Pit Lo Chiampu, kalian tak berani mengundang dia, biar akulah yang mengundangnya. Waktu San Bin melirik, ia lihat pada sampul surat itu tertulis dengan rajin tulisan, disampaikan kepada Chim Sem Kai Pit Su Hoan yang terhormat. Haha, ternyata lengkap sekali pikiran Chiu Lo Chiampu sehingga sudah Latna mengatur langkah ini, katanya segera dengan bertepuk tangan senang. Jika begitu, bangsa cilik ini sekali ini pasti akan masuk jaring sendiri, dan kau Hyante, kau pun bisa balas sakit hati dengan tanganmu sendiri. Memangnya, begitu aku pulang sampai di rumah, ayah segera menulis surat ini dan seketika aku disuruh mengirimkannya, tutur Chui Ho dengan berseri-seri. Tadinya aku heran mengapa dia begitu terburu-buru, kiranya ingin lekas membalaskan sakit hatinya. Sungguh ayah yang baik, dia malah tak mau menceritakan asal-usul bangsa cilik itu padaku, siapa duga dia adalah musuhmu yang terbesar. Baiklah, sebentar lagi beramai-ramai kita lantas. Berangkat ke Sam, biar kau belajar kenal dengan Chin Sem Kai Pit Su Hoan yang termasuhur itu. Akan terapi hati In Lui jadi terguncang oleh penuturun itu, ia masih ragu. Apakah sendiri membaca isi suratnya? Tanyanya kemudian. Tidak kau dengar tadi, ayah tidak mau memberitahukan padaku. Sahut Chui Hong, jika aku bisa membaca surat ini, sejak tadi aku sudah mengerti duduknya perkara. Tetapi kini tidak usah membaca surat ini aku pun tahu bahwa apa yang ditulis dengan sendirinya meminta bantuan Chin Sem Kai untuk membantumu. Akan tetapi In Lui masih sangsi, pikirnya, Chiu Eng sama sekali tidak tahu bahwa Tan Hong adalah musuhku, sebaliknya dengan metuku pingku sendiri. Kulihat Chiu Eng begitu menghormat pada Tio Tan Liong seperti kaum hamba pada majikannya, mana bisa dia menulis surat kepada Pit Su Hoan untuk minta dia membunuh Tan Hong? Tetapi bagaimana bunyi surat ini? Inilah yang sukar diraba. Di lain pihak Chui Hong menjadi heran melihat In Lui termenung-menung. Apa yang kau pikirkan, In Siang Kong tanyanya. Ayah sudah sebarkan Lok Lim Chi untukmu, pula sudah undang orang buat balaskan sakit hatimu, masa kau masih tidak senang? Sudah tentu senang sekali sahut In Lui dengan tertawa ewa. Chiu Koh Nio, apa ayahmu dan Chin Sem Kai Pit Su Hoan itu bersahabat karib? Tidak, sebaliknya dia adalah lawan ayah sahut Chui Hong. Dia kasar dan sewenang-wenang, belum pernah kulihat orang lain yang berani menghina ayahku seperti dia. Keterangan ini sungguh sama sekali di luar dugaan orang. Siapa bilang Pit Su Hoan kasar dan tidak semenamena, teriak Tio Im. Hi, mengapa dia berani menghina ayahmu In Lui pun bertanya. Jika begitu, kenapa ayahmu menulis surat ini padanya San Bin I ikut tanya. Begitulah beramai-ramai ketiga orang itu tanya berbareng, tetapi Chui Hong hanya tersenyum saja. Betul dia hina ayahku, tetapi justru ayahku sangat mengagumi dia sahutnya. Tanya kemudian katanya kenapa dia hina ayahku. Kalau diceritakan kejadian itu sudah belasan tahun yang lalu. Tatkala itu aku berusia 7-8 tahun, meski aku masih kecil dan tidak tahu apa-apa, tetapi kejadian pada waktu itu aku masih ingat dengan jelas. Pada suatu hari, di rumahku telah kedatangan seorang pengemis bengis, diberi beras dia tak mau, dikasih uang juga menulak. Dia bilang ayahku harus membeli suatu barang mestika padanya. Siapapun tahu bahwa ayahku melakukan perdagangan gelap batu permata di kalangan liek tu, maka centing kami menyangka pengemis ini sengaja datang buat memeras, ada di antaranya hendak pukul padanya, tak terduga sedikitpun pengemis itu tidak bergerak dan centing yang hendak menghantamnya tahu-tahu terpental sejauh beberapa tombak, kemudian baru ku tahu bahwa yang dia pergunakan adalah ilmu ciam isip pet tiap yang lihai. Hari itu ayahku sedang mengajarkan aku membaca dao menulis, ketika centing melaporkan ada seorang pengemis jahat dan tak dikenal asal usulnya datang mengacau, seketika juga muka ayahku berubah pucat sekali, ia memberi tanda dan berkata, Baiklah, silakan dia masuk, sesudah masuk, siapa saja tidak boleh melangkah masuk ruangan dalam sini, meski aku dibinasakan dia, kalian juga tidak boleh masuki. Habis itu ayah suruh aku sembunyi ke kamar tidur dan jangan keluar. Mendengar kata ayah ini aku menjadi ketakutan, tetapi aku memang bandel, sesudah pengemis jahat itu masuk, aku bersembunyi di pojok luar untuk mengintip. Pengemis jahat itu rupanya aneh luar biasa, rambutnya kusut tak teratur, mukanya hitam hangus seperti pantat kuali, dengan memegangi pentung pengemisnya dia mirip sekali seperti malaikat maut yang bengis. Begitu dia masuk, ia lanias duduk di hadapan ayahku, kedua matu yang aneh bersinar tajam memandangi ayahku, sampai lama sekali mereka berdua tidak berbicara. Akhirnya terdengar ayahku menghela nafas, ia masuk ke kamar untuk mengeluarkan barang-barang mestikanya dan ditebarkan di hadapan pengemis itu sambil berkata padanya, Pitya, inilah semua kekayaanku telah berada di sini. Akan tetapi pengemis itu tiba-tiba tertawa dingin, sekaligus sia sapu batu mestika itu ke lantai dan menjawab, Hektometer, Hang Tianlui, masa kau masih pura puta bodoh di hadapanku? Keluargaku turun temurun sudah mencari sekian lamanya, Sesudah beberapa puluh tahun baru sekarang dapatku selidiki betul-betul bahwa barang itu berada padamu di sini, apakah kau masih tidak mau mengeluarkannya? Sahut ayahku, barang itu pun bukan milikmu, kenapa harus diberikan padamu? Karena jawaban ini, pengemis itu tertawa dingin lagi. Hektometer, bukan milikku, lantas apa milikmu? Apa kau tahu asal-usulnya? Berani kau bilang aku bukan pemiliknya demikian derbat pengemis itu? Belum pernah kulihat ada orang berani bicara kasar terhadap ayahku seperti pengemis itu, sebaliknya ayahku malah bicara kepadanya seperti orang memohon, kata ayah, pusaka ini sekalipun ada sangkut pautnya denganmu, tetapi tak dapat juga dibilang milikmu. Aku mendapat tugas dari orang lain, kekayaan boleh hilang, tetapi barang ini harapitnya suka lepas tangan saja. Pengemis itu jadi tak sabar, ia terus berdiri, hektometer, kekayaan, kekayaan. Siapa ingin kekayaanmu? Barang itu maukah berikan atau tidak jawab payahku? Tidak maka terdengar pula pengemis itu tertawa dingin, segera ia putar pentungnya dengan cepat hingga berupakan satu lingkaran, lalu ia berkata pula, bagus kalau sudah terang tak mau kau serahkan, terpaksa aku harus belajar kenal saja dengan kau punya liapin tiam hoat yang tiada bandingannya di kolong langit ini. Jika begitu, maafkan saja aku tidak sopan lagi, sahut ayah. Habis itu ia pun lolos pedang dan secara sengit menempur si pengemis. Tatkala itu aku belum belajar kiam hoat. Kulihat tayah seperti banteng terluka dan merangsak si pengemis, sinar pedangnya menyambar cepat, jelas sekali ia melayani orang dengan mengadu jiwa. Dengan senjata pentung pengemis itu segera terkurung di bawah sinar pedangnya, namun aneh juga, si jembel ini masih bisa bergerak leluasa, pentungnya diputar bagaikan ular melingkar-lingkar kian kemari begitu cepat gerak senjata mereka hingga pandanganku menjadi kabur dan kepala pusing. Sesudah agak lama mereka bertarung dengan sengit, namun masih tetap belum tahu mana yang menang dan kalah. Mendadak terdengar si pengemis membentak, kau mau kasih atau tidak berbareng lantas terdengar pula suara bluk, pentungnya telak kena gebuk di punda ayahku. Tidak kasih, sahut tayahku, di luar. Perhitungan lawan kontan ia pun membalas dengan sekali tusukan dan melukai punda si pengemis. Bagus teriak pengemis itu, pentungnya berputar, segera mereka saling labrak lebih bebat lagi. Selang tak lama, kembali terdengar suara plak yang keras, ketika pentung pengemis diayun, ayahku kena diserampang hingga terjungkal jatuh, tetapi merintih sedikit pun tidak ayahku, begitu merangkak bangun segera merangsak maju pula. Sekejap kemudian, ia pun balas menusuk sekali lagi, si pengemis ini pun serupa ayahku, bersuara sedikit pun tidak. Ia bergebrak lagi terlebih sengit. Sampai lama, di atas lantai sudah penuh noda darah, ayah sudah berulang kali kena digebuk hingga jatuh bangun, batok kepalanya pun lecet kena pentung, sungguh pun demikian, pengemis itu belum menang juga, bukan saja rambutnya yang kusut seperti rumput kering itu terpapas menjadi pendek oleh sinar pedang. Bahkan di atas tubuhnya sudah bertambah beberapa luka. Sampai akhirnya kedua orang sama otot lemas dan tenaga habis, sesudah pengemis tua itu mengebuk sekali lagi pada ayahku dengan kuat, begitu pula ayah menusuknya sekali, maka robohlah keduanya di tanah dan tak sanggup merangkak bangun lagi. Aku ketakutan sekali, semula tak berani aku bersuara, tapi kini aku menangis, dalam pada itu ayah telah berguling-guling beberapa tali di lantai, lalu sekuat tenaga ia berteriak, baiklah, pit ya, barang itu boleh kau ambil, aku mengaku kalah. Ia berkata dengan suara terputus dan mengerikan, siapa duga pengemis itu ternyata berubah pikiran tiba-tiba, katanya, tidak, tau tidak kalah. Kau setia pada tugasmu, sungguh seorang jantan yang jarang kulihat selama hidup ini, pusaka ini biarlah sementara bolehkah simpan di sini, aku takkan main paksa lagi. Selanjutnya, bila ketemukan kesukaran apa-apa dan perlu tukar barang pusaka itu, asal kau buka mulut, pasti akan kulakukan sepenuh tenagaku. Habis berkata ia lantas merangkak bangun, ia balut lukanya, pentung pengemisnya digunakan sebagai tongkat, dia berjalan pergi dengan sempoyongan, sebaliknya ayah tak sanggup merangkak bangun lagi, aku keluar dan berteriak baru ada kaum pelayan berani masuk untuk menggotongnya ke tempat tidur. Setelah dirawat hingga setengah bulan baru luka ayah sembuh, baru bisa jalan segera ayah datang ke loteng penyimpan pusaka itu, disana dengan menghadapi lukisan itu ia menangis terseduh sendirian. Setiap hari aku selalu berada di sampingnya, hari itu diam-diam aku pun menguntit kesana, maka semua dapat kulihat. Waktu itu usiaku masih kecil, maka tak berani ku tanya, sesudah besar kini, ku tanya dia, ia pun tak mau menerangkan. Mendengar Cui Hang menyebut lukisan, hati Inlui tergerak. Lukisan apa tanyanya cepat. Iyalah lukisan yang kau lihat di atas loteng pada hari pernikahan kita itu, sahut Cui Hang. Inlui bersuara heran dan tak berkata lagi. Belakangan ayah sering bilang padaku bahwa si pengemis-bengis itu bukan orang jahat melainkan seorang pendekar aneh. Tutur Cui Hang lebih lanjut dari lagu kata ayah, agaknya ia sangat kagum kepada si jembel itu. Tetapi justru aku tidak percaya bahwa orang yang begitu kasar dan seberang menghina ayahku itu, kenapa bukan orang jahat? Ayah melakukan perdagangan batu permata gelap di kalangan Hek Tu, dengan sendirinya banyak bahaya yang dihadapinya. Ada beberapa kali ia mengalami kesulitan juga, dalam keadaan begitu ia selalu bilang padaku mengenai pengemis-bengis dahulu itu, iyalah. Chin Sam Kai Pit Tsu Hoan, dia bilang bila urusan itu mendapat bantuan dari Pitnya, segalanya akan menjadi beres, meskipun demikian ia hanya berkata di mulut saja, tetapi tak pernah bersungguh minta bantuan padanya. Tetapi kini, In Siang Kong, oleh karena dirimu ayah sudi menulis surat padanya, ini dapat diduga betapa dia sayang padamu daripada dirinya sendiri, malah jauh lebih sayang daripadaku. Maka kini aku pun tak peduli lagi apakah Pit Tsu Hoan orang baik atau orang jahat, biar dia orang kosin atau makhluk aneh asal dia mau ikut turun tangan membalaskan sakit hatimu, aku akan senang dan puas, sekali-kali tidak perlu ingat lagi pada kebusukan yang lama. Dalam pada itu, In Lui ternyata sedang berpikir, perkataan Cui Hang seperti tidak didengarnya. Pit Tsu Hoan ini bila kau bilang dia jahat memang tidak kepalang jahatnya, tapi kalau kau bilang dia baik, dia juga sangat baik, demikian Tiao Im Hwesho menyambung cerita orang. 20 tahun yang lalu aku pernah bertemu dengan dia, tatkala itu dia serupa diriku, sama-sama menjadi Hwesho, dia belum piara rambut kembali, juga belum pernah menjadi pengemis. Waktu itu aku baru tamat belajar dan mulai mengembara di Kang Ou, aku adalah seorang Hwesho kelilingan. Tadah suatu hari aku sampai di Hongyang, daerah Soatang, tempat ini adalah kampung halaman Taichou Hongte, Kaisar pertama, Cugoan Chiang, terkenal sebagai daerah minus. Meski Hongyang terkenal sebagai kampung halaman Maharaja pertama, tetapi sedikit pun tidak memperoleh keberuntungan, bahkan banyak penetapan pajak dan EUK oleh Kaisar yang sangat berat dan membuat rakyat hampir tak bisa bernapas, ditambah pula tahun-tahun Paceklik yang sangat membuat sengsara, terpaksa penduduknya mengungsi mencari hidup sendiri-sendiri. Tahun itu juga tahun Paceklik, rumah penduduk di Hongyang dari 10 ada 9 yang kosong ditinggal pergi penghuninya mengungsi, bencana alam itu sangat berat sekali. Sungguh pun demikian, ternyata masih ada satu tempat mewah dan mentreng yang hidup serba raya luar biasa, kau kira tempat apakah ini, yaitu setuah biara? Biara, bukankah biara tempat tinggal Huwasyo tanya Inui heran? Betul, memang biara itu tempat kediaman Huwasyo, kata Tiao Im. Tetapi Huwasyo dalam biara itu tidak sama seperti Huwasyo macamku ini, mereka adalah Huwasyo besar yang beruang dan berpengaruh. Tidak perlu takut untuk bicara di sini, tentu kau tahu bahwa kaisar pertama pahala kita sekarang ini, Cugoan Chiang, pada masa mudanya pernah cukur rambut dan menjadi Huwasyo, dan dia justru menjadi Huwasyo di biara itu. Sebenarnya itu hanya biara kecil saja, tetapi setelah Cugoan Chiang menjadi Hongte, biara itu pulantas dibangun secara besar-besaran hingga terkenal sebagai sebuah biara besar di seluruh negeri. Oleh karena Hongte pernah menjadi Huwasyo di dalamnya, maka biara itu dinamakan Hang Katsi. Jika lantaran itu Huwasyo penghuni biara itu lantas sewenang-wenang dan malang melintang, itu tak perlu dibicarakan lagi, tetapi mereka sudah tak patuh pada larangan agama, juga tidak taat pada peraturan suci, bahkan pada masa rakyat tertimpa bencana alam itu, ternyata mereka telah melakukan pembelian secara besar-besaran atas anak gadis kaum pengungsi dan dipiara dalam biara untuk kesenangan cabul mereka. Setiba di daerah Hongyang, sepanjang jalan aku sudah mendengar percakapan para pengungsi yang ramai membicarakan hasil penjualan anak-anak perempuan mereka kepada pihak biara, ada yang bilang dapat 500 uang. Ada lagi yang bilang hanya dibayar 300, padahal baik 500 sekalipun tidak cukup untuk ongkos hidup selama 10 hari. Bahkan saking sengsara karena sudah tak sanggup memberi makan pada anak bini, ada pula yang minta-minta pihak biara mau menerima anak perempuannya dengan cuma-cuma, gratis. Mendengar cerita itu, seketika hatiku panas seperti dibakar, aku tidak percaya bahwa di dunia ini ada biara sedemikian ini, Hwasyo begini, sekalipun Hwasyo Sontoloyo seperti aku pun merasa malu oleh perbuatan mereka. Waktu itu umurku baru 30-an, wataku jauh lebih keras daripada sekarang, maka aku pun tak peduli hangkat siapa segala, dengan tongkatku segera aku masuk ke biara itu dan mencaci maki di depan ketua pengurusnya. Siapa adukah Hwasyo di situ semua pandai ilmu silat, lebih-lebih ketua pengurusnya adalah Cagowan, sekaligus seluruh Hwasyo dalam darah membanjir keluar terus mengeroyoku, aku hendak ditangkap hidup-hidup untuk kemudian dibinasakan, sudah tentu aku tak menyerah mentah-mentah, sesudah bertempur setengah hari dengan mereka, ada beberapa di antaranya telah ku kempelang mampus, tetapi apapun juga seorang diri sukar melawan jumlah banyak, akhirnya aku kehabisan tenaga dan sangat payah, tampaknya dengan segera aku akan mati di cincang mereka. Selagi aku kerepotan dan terancam bahaya tiba-tiba di luar kedatangan seorang Hwasyo pengembara, terdengar ia berseru, Ha, bagus, di siang hari bolong dan di jaman damai ini, kalian kaum penyakit agama buddha ini berani bikin celaka orang di sini? Sambil berkata segera pula ia geraki tangannya dan melakukan pembunuhan besar-besaran hingga mayat bergelimpangan dan darah membasai lantai, sampai akhirnya aku sendiri menjadi tak tega, maka aku berkata padanya, sudahlah, suheng, ampunilah mereka. Tetapi Hwasyo itu menjawab, Hwasyo dari biara lain boleh diampuni, tetapi biara ini tidak, Hwasyo di biara ini sudah terlalu kubenci. Jika kau merasa kasihan, biar aku sendiri yang turun tangan, habis berkata, sekali bacok seorang roboh pula, ternyata tiada satupun yang ditinggalkan hidup. Di dalam biara Hwasyo itu tergantung sebuah lukisan yang besarnya lebih tinggi dari manusia biasa, yakni gambar Bengtai Ico Cugoan Chiang, sungguh sangat menggelikan, di dalam biara dihias potret Hong Teh, padahal Hong Teh dalam lukisan itu bukan Hwasyo yang gundul. Lalu Hwasyo pengembara tadi bergelak tertawa di depan gambar Cugoan Chiang itu, mendadak ia meludahi lukisan itu dengan riaknya yang kental. Perbuatan ini adalah perbuatan tidak hormat yang tidak bisa diampuni dan sangat mengejutkan orang, meski aku sangat benci juga kepada pembesar negeri yang suka menindas dan menghisap darah rakyat, tapi demi melihat kelakuannya yang begitu menghina Hong Teh, dalam hatiku terkejut juga serta khawatir. Akan tetapi Hwasyo itu lantas berkata padaku, jangan takut, sebelum Cugoan Chiang jadi Hong Teh, tidak lebih dia pun seperti kita, dia takut orang menyebut dia pernah menjadi Hwasyo tetapi aku malah benci karena dia telah mencemarkan nama baik Hwasyo. Kau berani membunuh padri-padri cabul ini, kenapa kau tak berani membenci Hong Teh keparat yang pernah menjadi Hwasyo dan melindungi padri-padri cabul ini? Mungkin saking gemasnya, ia terus jamrit lukisan itu dari dinding terus dirobek-robek hingga wancur. Aku merasa seperti mendengarkan khotbah saja, aku tidak khawatir lagi melainkan berkeplok tertawa senang, bagus, sungguh menyenangkan, demikian kataku. Tetapi ia bilang lagi, bunuh. Orang memang senang, tetapi menolong orang sebaliknya agak repot. Namun menjadi manusia janganlah mencari senang saja dan takut susah. Dalam biara tersekap sekian banyak anak perempuan, orang tua mereka sudah terpencar, ditambah lagi perjalanan kurang aman, kalau mereka dilepaskan pergi begitu saja tentu akan sukar kembali pada keluarga mereka, inilah suatu pekerjaan yang sulit. Maka Hwasyo tadi lantas berkata lagi padaku, menolong orang hendaklah ditolong sampai tuntas, sepatutnya kita mencarikan keluarga mereka. Memang tidak salah katanya, bunuh orang memang gampang, tetapi menolong orang itulah yang sukar. Begitulah kira-kira makan tempo dua bulan baru kami selesai mengirimkan perempuan itu kembali kepada keluarganya. Sedang mengenai harta benda biara Hang Katsi itu dengan sendirinya dibagikan pada kaum pengungsi, perbuatan ini adalah perbuatan mulia untuk pertama kalinya yang kulakukan sejak aku turun gunung, sungguh selama hidup ini takkan ku rupakan. Terima kasih telah menonton!